efek hujan-hujan ternyata membuat lembari buku cetanara maha ini rusak jadi sehingga hari ini saya ingin memperbaiki dan langsung memotong saja karena ternyata kerusakannya sudah sangat parah jadi yang pertama untuk memotong agar rapi jadi kita harus pakai siku ini proses garisnya menggunakan siku agar dia kencang agar siku lurus belakang dan depan kemudian samping-samping jadi terpaksa lemari bukunya dulu dibalik bersama mama ini kembali kita menggaris dengan siku untuk memastikan nanti garisnya lurus dan terhubung nah ini karena kita tidak punya penggaris panjang jadi pakai sticknya serok sampah ini tapi yang penting ini garisnya lurus proses garis sudah selesai dan sekarang saatnya kita gergaji proses gergaji ini lumayan lama untuk memastikan potongannya itu rapi dan sesuai dengan garis yang tadi sudah dibuat ini kita sudah memotong bagian belakangnya lumayan harus hati-hati karena bahannya sangat tipis dan rencana selesai itu kita balik agar penggajiannya itu bisa rata di samping kanan dan samping kiri kita balik dulu saat ini membalikkannya ini harus hati-hati karena satu bidang itu sudah terpotong jadi harus hati-hati ini saatnya kita motong satu bagian lagi nah ini motongnya sudah selesai jadi kita akan pisahkan bagian dari yang sudah terpotong tadi ini saya buka dulu pintu-pintunya ternyata pintunya juga ada lightnya ya sudah lepas jadi kita rapikan dulu proses selanjutnya adalah memaku bagian-bagian yang tadi terlepas ya ini semua proses sudah selesai dan lembari buku sudah kembali ke posisi awal dan siap untuk digunakan lagi terima kasih